Terima kasih. Di mana perasaan ibu melihat anak-anak sudah tumbuh gede sekarang? Ibu merasa bersyukur ya, berterima kasih sama Allah ya, sudah memberikan rizki, memberikan sehat, bisa mengurus anak yang 12. Dan mudah-mudahan ibu juga punya cita-cita yang ingin anak ibu itu pada-pada jadi orang sukses, yang soleh-soleha. Ini Novi kalau menurut Novi, di mata Novi itu ibu Nung itu kayak apa? Kita nangisnya lah, ngobrolnya lah. Untuk. Jepun, banget suka ngomel gitu, itu karena sayang sama anaknya. Tapi suka ngebantuin ibu nggak? Suka tuh. Tapi mohon maaf aku teh mau nanya tentang bapak, kan sakit katanya. Gimana waktu dikasih tahu bapak sedih ya. Tapi alhamdulillah ya bu ya, anak-anaknya tetap tegar gitu ya. Justru malah ngebantu ibu ya semuanya ya. Ibu itu berusaha untuk menjadi dua peran, entah menjadi seorang ibu dan menjadi figur suami. Beliau banting tulang demi menghidupi keluarganya. Nah ini teh, maaf kan tidur teh di sini juga ya? Iya. Di sini? Iya. Terus ini aku lihat si tempat, maaf ya bu ya, tempat tidurnya juga kan nggak rata. Pasti otomatis tidur juga nggak nyaman, otomatis dingin. Tidur itu pas di sini ya di sini aja, tutup sama karpet. Itu karpet, eh terpal biru. Nggak sakit badan atau kan? Siapa aja yang biasa? Cil-kecil biasa aja. Ini juga ngariung, ngariung. Selagi iki ngobrol, sebelumnya iki sudah ada niatan bersama tim Net TV itu mempunyai sedikit hadiah. Melihat kondisi tempat di mana ibu tidur tidak layak, tidak nyaman. Dan mungkin bisa dibilang itu sebenarnya bukan tempat tidur. Thank you, brother. Nah ini ibu, jangan dilihat dari barangnya. Yang penting, ma, niatan iki sama Net TV bikin ibu nyaman. Terus melihat kondisi seperti ini. Yang penting, ma, meh, tanya deri. Yang penting, mohon diterima ibu, cing bermanfaat ibu. Amin. Bismillah. Tadi sempat cerita juga, katanya itu ada anak yang pengaji, tapi ada anak yang suka hadir ya? Iya, nggak hadir. Dia kan kegiatannya mungkin ekonomi ya. Oh, pagi-pagi memuluh. Jadi nggak bisa hadir? Eee, sorenya. Mungkin, gitu. Mau disusul ke sana? Iya. Mau iki temenin? Ayo. Yaudah. Kita bareng-bareng. Di sini ibu rumahnya yang? Oh, dulu tuh biasanya ngaji sama ibu, tapi udah jarang. Jarang masuk. Yang mana? Ini. Assalamualaikum. Wa'amsalam. Dan setelah itu, akhirnya iki bersama ibu Nung diajak ke salah satu daerah, ke pelosok, bener-bener pelosok. Dan di situ bener-bener tempatnya bercampuran dengan adanya tempat sampah, masih berserakan di mana-mana. Dan akhirnya kita datang ke sana dan menemui salah satu keluarga. Anak ibu tuh lagi kemana sampai nggak bisa ngaji beberapa hari kemarin tuh? Ibu minta tolong ke dede supaya dia ngebantu-bantu kebutuhan seharga hari ini. Oh, jadi yang nggak bisa ngaji itu ya karena ada kegiatan yang mengharuskan. Iya, kegiatan. Tapi katanya ibu hari ini tuh mau ada ngaji ya? Iya, kalau bisa ngaji ya datang. Oh, insya Allah ntar kalau dia... Sebar bagi waktunya gitu ya. Kalau dia pulang, insya Allah saya ingin. Ya mudah-mudahan lah. Ya, salam aja buat anaknya nanti. Bilangin kalau ibunya kesini sama iki. Iya, ada di datang nih anaknya. Oh, kem salam. Dek, ada ibu Nung-Nung. Oh, ini. Halo, iki. Ini kenapa mau nanya? Dede namanya. Oh, Dede. Dede Rizky. Nanti ngaji ya, jangan golong-golong. Iya, bener. Kenapa mau nanya, kenapa itu? Ini saya habiskan, habis bolong. Sorenya nyamen. Ada satu sisi, saya sedih mendengarkannya. Tapi di satu sisi, saya bangga dengan anak tersebut. Dia benar-benar banting tulang demi ibunya. Dia rela mulung pagi-paginya. Dan siang sampai sorenya dia nyamen. Ya, demi mencukupi kebutuhannya. Jadi bukan ini bentar lagi, Teng, mau siap-siap ngaji sama anak-anak sini ya? Iya. Berarti harus nyiap-nyapin dulu? Iya, harus kita beresin dulu. Aku bantuin, ya, sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Mau persiapan ngaji ya? Iya. Ayo, sekalian aku bantuin, weh. Ayo. Akhirnya ini prepare lah, ini bersih-bersih. Beresin karpet banyak banget di situ. Buku-bukunya di mana, Ibu? Hah? Buku-buku. Ikro. Iya, buku-buku ikro. Ini ikro ada. Ini buku apa aja? Ini buku pelajaran anak-anak. Aduh, meni pake lakban, Ibu, T. Tidak ada rak buku apa? Tidak ada rak buku. Tidak ada rak buku? Tidak ada rak buku. Ini kan pake ini. Tapi saya ternyuh di saat melihat Ibu membuka lemarinya. Itu lemarinya tidak layak pake. Dia tutup hanya cuman pake lakban. Halo, maaf. Waalaikumsalam. Oh, belum salim. Sini. Biarin ibunya ngajar dulu anak-anaknya. Di sini, Iki mau mengamati juga. Kayak gimana biasanya sehari-hari itu Ibu kalau ngajar seperti ini. Ya, kayak gini. Ya, karena Iki melihat dedikasi Ibu Nung sangat luar biasa. Dan mempunyai tujuan dan niat yang sangat mulia. Jadi, saya bersama tim kembali mempunyai ide atau inisiatif untuk memberikan hadiah. Banyak pelajaran yang Iki ambil dari sosok Ibu. Yang sangat menginspirasi banyak orang. Saya juga sekalian mau pamit. Tapi sebelum pamit, ini Iki tuh punya sedikit hadiah juga. Ini Ibu, ayo ke depan aja. Ke depan aja. Ayo. Nih. Betul. Nih. Ini tadi kan Iki sempat bilang, rak bukunya nggak ada. Nah, ini aku teh. Unten. Makasih banyak. Nih, ini mah. Jangan dilihat dari barangnya, harganya berapa. Tapi semoga bermanfaat buat Ibu dan juga keluarga. Dan Iki berharap. Semoga dengan kisah Ibu Nung ini menjadi inspirasi bagi mereka. Dan mereka tergugah hatinya. Karena berbagi risiko itu nggak harus dengan materi. Tapi selagi kita punya niatan bayi, selagi kita mampu, mempunyai kesempatan, waktu untuk bertemu dan melakukannya secara tulus, menurut Iki itu berbagi risiko buat saya. Terima kasih Ibu kalau gitu. Iki mau pamit semuanya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.